Seorang pejabat keamanan Israel mengklaim memiliki informasi yang menunjukkan jika para pemimpin Hamas, termasuk Yahya Sinwar dan saudaranya, baru-baru ini berhasil melarikan diri melalui terongan antara Rafah dan wilayah Mesir pada selasa 20 Februari 2024. Sumber keamanan yang sama menyebutkan Israel dalam beberapa tahun terakhir telah mengawasi sekitar 10 terongan besar yang dapat menampung mobil dan truk kecil di daerah perbatasan dengan Mesir tersebut. Dilaporkan juga Israel meyakini jika Hamas menyelundupkan senjata Iran, termasuk rudal dan perangkat teknologi, melalui terongan ini. Israel menduga jika jaringan terongan lintas perbatasan ini juga berfungsi untuk menyelundupkan personel Hamas melalui Sinai untuk menjalani pelatihan militer di Iran dan Lebanon. Tujuan operasi banjir Al-Aqsa disebutkan juga untuk membebaskan rekan Sinwar dari penjara Israel dan mengubahnya menjadi pemimpin rakyat Palestina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!